Hai kenalin aku Arum aku adalah salah satu owner dari kedai malawas jadi dulu tuh berawal dari aku bersama partnerku yang sekarang ini sama-sama menyukai bidang kopi nah disana itu kita berpikir bahwa rasa yang kita dapatkan tuh kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin juga harga yang terlalu mahal untuk rasa yang seperti itu situ beberapa temanku memang mendalami kopi dan mempelajari kopi secara teori mungkin ya seringkali juga dia mengunjungi ke coffee shop coffee shop yang ada di kota Magelang atau bahkan di luar kota untuk melakukan riset pasar kemudian timbullah rencana di tahun 2018 mungkin ya kita buka tuh 12 Desember 2020 dalam manajemen atau sistem bisnisnya sendiri sih kita lebih mengedepankan apa yang kita jual itu suasananya jadi ketika seseorang datang ke sini itu tidak perlu lagi mungkin kalau kita datang ke coffee shop itu terkenal dengan fancy atau Instagram dan lain sebagainya mungkin ya ketika memasuki di kedai ini mungkin kalian bebas kalian memakai sandal pun sandal jepit kalian memakai pakaian babydoll dan lain sebagainya kalau produk terfavorit di sini kita ada beberapa produk yang memang kita jual dengan strategi marketing atau brandingnya sesuai namanya itu agar mudah diingat gitu kan misalnya kita kasih nama Sukardi apa itu Sukardi gitu orang pasti berpikir dari Sukardi apa ya atau sunadi ada juga sunadi terus habis itu kita menemukan atau didapet rekomendasi untuk memakai aplikasi kasir dari awal kita sudah memakai aplikasi kasir ini secara pro karena terutama kita membutuhkan fitur-fitur yang tidak disediakan secara gratis gitu ada beberapa fitur yang memang sangat-sangat memudahkan contohnya ada loyalitas dari customer ataupun jam absensi dari karyawan jadi kita tahu siapapun yang login di tab tab untuk transaksi setiap ada customer yang datang jadi kita disitu tahu nih Oh ini sering datang dan pesannya ini 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 bahkan untuk perhitungan analisis keuangan bagian akutansinya dia tuh bisa merekap HPP yang telah kita input di awal misalkan kita input menu kita input sekalian dengan HPP nya itu sangat-sangat mengudahkan ketika di akhir bulan mengetahui berapa sih omset yang masuk di kedai melawas ini dari beberapa pengalamanku untuk menggunakan sistem point on sale ini aku menyarankan buat kalian semua atau para usahawan yang memiliki usaha dari awal kalian merintis usahakan semua sistem sudah ter organisasi dengan baik contohnya dengan kalian menggunakan aplikasi kasir ini untuk memudahkan kalian melakukan percantatan keuangan terima kasih telah menonton